Intro Terima kasih Mbak Mirsa dan masih bersama kami di Campus Corner 2 Mahasiswa Rekam Medis Informasi Kesehatan Udinus Raih 3 juara di Ajang Nasional Kami juga membuka live interaktif di nomor telepon 024 35 69 73 kali Baik saya ke UMI, ini ada kompetensi mahasiswa manajemen informasi kesehatan Begitu nama ajangnya begitu ya Nah ini dilaksanakannya kapan dan dimana? Dilaksanakannya itu pendaftaran mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Agustus Kemudian pengumpulan karyanya itu di tanggal 18 Agustus Dan pengumumannya ada di tanggal 28 Agustus Dan diadakan di Stikes Mitra Husada Karanganyar Oh di Karanganyar? Jadi dilaksanakannya secara offline atau online? Secara online Secara online, jadi tidak perlu ke sana? Iya bener Baik, nah kalau Semarak Rekam Medis 2022 ini dilaksanakan di mana? Kalau dilaksanakannya sama, masih berbasis online melalui video conference Oke, berbasis online melalui video conference Tanggal pelaksanaannya sama di bulan Agustus? Kalau yang Semarak ini, tanggal pelaksanaannya untuk babak penyisihannya itu sendiri di tanggal 18 September Untuk babak finalnya satu minggu kemudian di tanggal 24 September Oke, baik Nah Pak Abiasa, ini kan ada dua mahasiswa Tapi tadi di tema tiga juara Nah juara satunya lagi itu siapa Pak? Jadi itu sebenarnya dari dua perlombaan yang berbeda ya Yang tadi yang pertama itu di Karanganyar, itu di bulan Agustus ya Kemudian yang kedua itu di bulan kemarin ya Di Oktober Nah, untuk Mbak Umi sendiri ini menjuarai dua cabang lomba Oh, jadi Umi ini dapat dua juara luar biasa Selamat ya Umi Kategori apa dan apa? Yang di mitra, stikas mitra Ustada Karanganyar itu kategori artikel ilmiah Kemudian yang di Poltekes Kemenkes Semarang itu di kategori karya tulis ilmiah Apa bedanya? Bedanya artikel ilmiah itu lebih singkat Kemudian karya tulis ilmiah itu lebih terstruktur Ada bab satu, bab dua, dan bab tiga gitu Baik, kalau Karin hanya satu kategori ya? Iya Kategori apa? Koding ya tadi ya Baik, pada saat pelaksanaan lomba atau kompetisi ini Apa yang kalian lakukan pada saat itu? Persiapannya sejauh apa? Untuk persiapan lomba karya tulis ilmiah Biasanya saya konsultasi ke dosen pembimbing terlebih dahulu Dengan paham biasa Dalam lomba karya tulis ilmiah itu ada tiga bab Tiga bab? Dua-dua kategorinya itu tiga bab ya? Bukan, yang artikel ilmiah tidak baban Soalnya itu seperti intasan Singkat saja? Iya Oke Nah kalau Karin itu seperti apa? Persiapannya? Kalau untuk lomba koding ini persiapannya ya latihan-latihan soal dari perlombaan yang sebelumnya Jadi kalau Umi itu banyak menulis Kalau Karin itu banyak latihan soal Baik, pembimbingan yang seperti apa yang diberikan pada mereka berdua ini Pak Abiasa? Baik, jadi yang pertama yang perlu karena ini perlombaan ya artinya kita berkompetisi ya dengan pihak luar ya Jadi yang pertama itu saya asesmen dulu Ya kita itu punya potensi apa Oke Jadi Mbak Umi itu potensinya terjauh mana Mbak Karin juga seperti apa Kemudian setelah itu kita cari kelemahan kita juga Artinya teman-teman ini Mbak Umi misalkan menulis artikel ilmiah ya Nah ini ternyata baru belajar di perkuliahan ya Artinya pengalamannya itu baru satu kali di perkuliahan menulis Dan belum pernah ikut lomba sama sekali ya di bidang itu Jadi awalnya memang belum pernah ikut lomba sama sekali Sekalinya ikut dua juara diraih Begitu ya Pak? Alhamdulillah Alhamdulillah Untuk Mbak Karin karena ini teknis ya Coding itu kan menerjemahkan diagnosa maupun tindakan medis Dari yang awalnya tulisan dibuat menjadi kode alfanumeric Yang nantinya itu untuk penghitungan statistik dan sebagainya Nah jadi beda kalau Mbak Karin ini lebih ke arah tadi ya Eksersis dan latihannya Kemudian yang masih kurang yang mana Apakah sudah pernah dapat varian kasus yang sulit atau belum Nah itu Mungkin kurang lebih seperti itu Pelatihan yang diberikan kepada dua mahasiswa ini pun berbeda Berbeda, treatmentnya berbeda Treatmentnya berbeda Untuk pesertanya sendiri Umi dan Karin itu banyak tidak pesertanya ikut? Umi dulu Untuk pesertanya dibandingkan lomba yang lain lebih sedikit tentunya Karena di artikel ilmiahnya mesti mikirnya agak lebih susah Karena sulit jadi sedikit yang ikut Itu kesempatan untuk chance kamu untuk menang itu banyak ya Iya mungkin peluang Iya peluang Berapa peserta yang turut ikut serta dalam kompetisi itu? Untuk artikel ilmiah itu sekitar 20 peserta Dan di Paltekes Kemenkesemarang juga sekitar 20-an peserta Jadi ada 20 peserta yang ikut mengikuti kompetisi tersebut Kalau Karin ada berapa peserta saat itu? Dari total semua peserta di babak penyisihan itu ada 36 peserta Lebih banyak ya? Pada tertarik jadi pada ikut coding Setelah itu di babak finalnya itu diambil jadi 5 peserta Baik Nervous tidak pada saat itu? Iya karena kayak nemuin loh kok ada nama ini lagi? Kemarin udah ketemu di sana Itu anu ya apa namanya rival yang berat? Rival yang berat siapa Karin? Ya semua kayaknya berat Paling berat dari universitas mana? Dari Poltekes Kemenkes Jogja sih Dari Poltekes Kemenkes Jogja Nah sekarang Udinus harus bisa juara mengalahkan gitu ya Kalau Umi paling berat dari mana? Paling berat sih dari tuan rumahnya sendiri si Poltekes Kemenkes Semarang Poltekes Kemenkes Semarang Nah Pak Biasa bagaimana menularkan semangat optimisme adik-adik ini Supaya bisa berkompetisi dan mengalahkan rival-rival yang berat tadi? Jadi tadi ya seperti yang sudah saya sampaikan Kita harus membangun kepercayaan diri dulu Harus confidence Iya Kalau sudah punya potensi ya artinya sudah mampu sebenarnya Tinggal dibubuk ya rasa percaya dirinya Kemudian kita juga tetap harus waspada dengan kelemahan yang kita miliki Artinya mereka itu masih kurangnya di mana Supaya bisa berkaca juga ya oh ini untuk mengalahkan rival-rival yang lain itu seperti apa Misalkan kampus lain punya kelebihan yang tidak kita miliki Berarti harus kita waspada juga Baik, kalau dari Karin sendiri apa strength-ness dan weakness-nya? Silahkan Kalau dari saya sendiri strength saya itu Jujur Kalau dari saya sendiri itu bisa mengerjakan sesuatu dengan cepat Tapi mengerjakan sesuatu dengan cepat itu tapi mikirnya itu lama Oh loadingnya ya Iya Kalau Umi? Kalau di saya itu lebih ke waktu Waktu, speednya berarti ya? Oke, saya akan tanyakan langsung ke dosen pembimbing Betul seperti itu Pak? Adik-adik ini Pak? Ya kurang lebih sama seperti itu Kalau Mbak Umi kan karena menulis ya Jadi memang butuh waktu untuk tadi menulis Kemudian membuat apa namanya Rangka penelitian dan sebagainya Nah untuk strength-ness dan weakness yang disebutkan teman-teman ini Treatment apa yang diberikan Pak Biasa? Tapi tangan dulu Pak Treatment-nya nanti di-share di segmen berikutnya Kita harus cedah dulu Memirsa tetaplah bersama kami di Kampus Corner Intro Intro Intro